Ketika dana desa itu turun, dengan sistem pertanggung jawaban pemerintah, akuntabilitasnya, pertanggung jawaban uang negara, nah iya kan harus dilakukan oleh manusia, orang-orang seperti itu. Nah program jaga desa ini adalah dalam konteks melakukan pendampingan, mulai dengan pendistribusian, sampai pemanfaatannya dan pertanggung jawabannya. Ini yang kita lakukan bersama-sama pada melalui aplikasi dan melakukan tetap muka seperti ini. Kali dibuat supaya orang itu lebih nyaman melaksanakan pemanfaatan dana desa ini. Jadi ini yang harus kita bangun bersama-sama agar dana desa itu bisa mencapai tujuannya. Kita bisa melihat di berbagai tempat sekarang, dana desa itu tidak lagi hanya mulai berkurang. Mungkin di 2015, di 2016 masih hampir ratusan, tapi mau masuk ke 2018-2014 ini mulai ada penurunan terhadap itu. Karena mereka sudah mulai bekerjasama dengan apal penyakit hukum, khususnya penyakit. Jangan sampai mereka ini penyalahgunaan. Mereka mungkin tidak, atau katakan hanya pertanggung jawaban saja, administratif saja. Mereka terjadi kesalahan-kesalahan pertanggung jawaban seperti itu. Nah ini yang harus kita lupuskan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pertanggung jawabannya. Dan mereka ini adalah justru orang-orang yang beli ini, bukan dikejar-kejar untuk pertanggung jawaban. Ketika kita tahu ternyata persoalan-persoalannya adalah pertanggungannya masalah mekanisme yang mungkin dia membeli, dia tulpa beli buahnya, minta buahnya. Karena mungkin tidak semua warung-warung juga menanggung. Karena itu sekarang sudah ada pengaturannya oleh kementerian desa, kalau tidak salah 30 persen dari anggaran bisa digunakan sebagai buah. Maksudnya apa? Agar orang-orang desa tidak ekspansi ke luar kota, tetapi dia tetap mengelola, menggabung desanya di tempat disini. Dan kalau ini terus terjadi, maka kita sudah membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah desa. Ini yang kita harapkan. Jadi pembangunan ini dirasakan bukan hanya di masyarakat kekota, tetapi juga harus bisa dirasakan di masyarakat desa. Ini yang kita harapkan. Melalui jaga desa ini kita harapkan bisa, kejaksaan bisa juga menjadi rumah yang nyaman. Bagi perangkat desa dan masyarakat desa. Itu adalah hal yang nyaman. Maksudnya selalu, dalam bahagian memberikan penerangan hukum, kita juga punya program jaga samyata. Ini adalah program-program dalam bentuk edukasi. Memberikan penerangan hukum kepada masyarakat melalui media elektron. Atau ada RRI, kita sudah bekerjasama dengan RRI, sedang berlain dengan TVRI. Kemudian ini adalah media-media pemerintah. Kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Karena sekarang ini yang harus kita lawan apa? Hoax. Bayangkan kita sudah bekerja keras, dibantai dengan satu kali hoax. Apakah itu orang? Belum tentu. Itu bisa diciptakan. Tapi saya tahu itu, RRI. Bayangkan pemilu, kemarin kita luar biasa dikerjasama melawan hoax itu. Pasangan calon belum ditetapkan, sudah dikatakan ada tujuh juta suara yang belum dicoblos. Yang dicoblos ya, power-off. Serta pemimpinnya juga belum ada kok. Tapi itu sudah mindset dibentuk bahwa itu adalah satu program yang tidak perlu lagi percaya sama penerangan hukum. Kemudian dibilang lagi, ada lagi yang terstruktur sistematis dan masih bisa melihat seperti itu. Kita bisa melihat berapa sih yang diulang? Kalau 2.000 TPS, masing-masing ada 100 orang, nanti itu akan ada 200.000 suara. Apakah ini signifikan untuk menaruh hasil pemahaman? Ketika diteliti lagi, yang 2.000 TPS itu ternyata ada yang karena bencana, ada yang karena salah hidup, sangat-sangat tenis. Artinya kita harus berjuang melawan berita-berita yang seperti itu. Ada juga yang penting. Jadi ini seringkali kita dimenturkan oleh keadaan-keadaan yang ternyata bisa menggambil keteputan umum, yang bisa menggambil kesatuan dan kesatuan. Ini sudah jelas, hasil pemilu 45-55, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu, merajut kembali. Inilah kebinekaan ini. Kebinekaan kita untuk Indonesia. Ini yang harus bekerja. Jangan kita lupa, dari awal-awalnya, begitu ini terus diperkisah. Kepada aparat kejaksaan, kami ingatkan, melalui program kejaksaan, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, lakukan kesempatan. Lalu tokoh, olah-olah, tokoh, masyarakat. Ini adalah yang kita hadapi terus. Mengapa? Perperangan ke depan, walaupun kata strategis, bukan lagi perperangan antar negara, tetapi perperangan yang merupakan istilahnya. Tidak menggunakan bentuk tangan. Bisa saja diciptakan konflik, ya kita dari awal sudah tahu, suku agama ras itu pasti menjadi masalah. Tinggal ikut-putar di hari ini kesukuan, besok agamannya, besok ras, antar ke luar, terus menikmati. Apa yang harus kita lakukan? Harus dilakukan, harus disampaikan. Kadar-kadar perbulan tinggi, para mahasiswa harus menerima tanggung jawab yang sama. Ini yang harus kita lakukan. Peningkatan kesedaran hukum masyarakat menjadi kata kunci. Oh, ini kita harus tahu. Jadi kalau ada proses-proses hukum terhadap mereka yang menyebarkan hoax, harus dilakukan itu bukan karena kebencian pemerintah terhadap waktunya. Tetapi dia sudah melanggar hukum. Ini adalah proses hukum, bukan proses politik. Harus bisa dilakukan. Nah, ini bisa terjadi kalau bersama-sama kita lakukan peningkatan kesedaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kita harapkan maka hal-hal yang menjadikan kebimekaan ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengawal pemerintahan, mengawal pemerintahan, mengawal pemerintahan, mengawal pemerintahan Indonesia bersama-sama kita lakukan. Akhirnya, kami sampaikan, kita nanti akan berdiskusi lebih jauh, yang kita lakukan saat ini adalah suatu optimalisasi tugas dalam rangka memulihkan pemerintahan hukum masyarakat. Karena, sekali lagi, persoalan peningkatan hukum yang paling besar saat ini adalah memperkauh kepercayaan masyarakat. Bagaimana kita mampu memperoleh kepercayaan masyarakat, itu harus kita lakukan melalui kerja keras dan kita sampaikan bahwa ini yang kita lakukan adalah untuk merajut BDKA, menjaga nanti, menjaga NKMU. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jan. Ini adalah pemerintahan yang sudah kita sama-sama simak secara gamlang, apa yang menjadi poin, terutama dalam mengawal pembangunan, perang kejaksaan adalah pemerintahan hukum. Tentunya bisa membangun rumah bersama dalam bagaimana kita melaksanakan secara berkelanjutan pembangunan-pembangunan itu. Dan kita akan adakan tanya-jawab barangkali dalam waktu sampai jauh berada. Oke, untuk kalau kita rentangkan waktu maksimal 30 menit, kita akan berhenti sesi menjadi dua, tiga hari pertama, mungkin kalau harus ada waktu, tiga berikutnya. Saya mulai dari kiri, ya, Bapak ini, yang dari tadi, dan Bapak ini dengan Bapak. Nanti sebutkan nama masing-masing. Nah, itu satu, Pak Anang. Saya persilakan. Saya persilakan. Ya, Bapak. Bapak ini, Bapak ini. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas pemangannya. Sebetulan nama, Pak. Nah, nama saya Washington, Pak. Terima kasih juga, saya mampak, Pak Auditangpulung. Sahabat saya, anak-anak saya, tetap akan di sini untuk menyampaikan kelurut-kelur dari masyarakat, bagaimana peranan dari Kisah Saat Agung membangun mindset masyarakat. Nah, sebelum kita tadi mulai acara ini, ada video klip tadi, bagaimana keadaan di HAC dulu, bagaimana keadaan di BOSO, dan terakhir ini, bagaimana keadaan di BABUA. Nah, dalam hal ini, tentang pembangunan yang berkelanjutan ini, Pak. Bagaimana peranan jaksa mengedukasi masyarakat agar sadar hukum. Kita mengetahui bahwa programor, programator bangsa Indonesia, yaitu Pak Fesri Pertama dari Soekarno-Hattal, membangun negeri dengan pembangunan karakter berlindung melalui seni dan budaya. Sekarang, Pak, bagaimana peranan dari badan jaksaan, dari sinergi dengan seni dan budaya, menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif untuk membangun kesedaran masyarakat. Terima kasih, Pak. Lanjut, Bapak yang di belakang, ya, yang kacamata. Silahkan. Ijin, nama Sudiato Santoso, panggilannya Pak Hoki, saya Ketua Umum APOMINDO, Asosiasi Inggris Pembangunan Indonesia, tadi sudah dipaparkan, sangat bagus sekali program-program, namun saya juga mencintai ini kekejaksaan, dan saya juga banyak teman-teman kekejaksaan, namun demikian saya mengalami juga, artinya pengalaman kurang baik dengan pihak jaksa, jadi artinya saya mengalami juga ya, artinya saya sendiri, tadi ekspresi kan luar biasa, termasuk penahanan ya, kekuasaannya luar biasa, saya sempat ditahan, pagi-pagian 43 hari, dengan tuntutannya juga menarik, tadi saya sebutkan, saya Ketua Umum Asosiasi Pembangunan Komputer Indonesia, tapi dalam tuntutannya pun ditulis, saya menyimpan dan menjual hasil hutan, luar biasa, nanti tolong dicatat, Pak, kami sudah mengirimkan surat juga dalam proses persidangan, sepanjang saya sampai agak bergetar ya, karena saya mengalami memiliki tahan waktu 3 hari, 24 November sampai 5 Januari di Terutan, Bantul, saya diprosesnya di barestrim, dilimpahkan ke Kejagung, dari Kejagung dilimpahkan di Kejaksaan, Bantul, tapi langsung ditahan, jadi itulah kelebihannya, diskresinya, meskipun sektor umum tidak melakukan kesalahan apapun, dan dikomis, bebas murni, kejaksaan melakukan kasasi, di tanggal, saya bebas itu 25, apa, diputus bebas 25 September 2017, kasasi masuk ke RMA, 10 Januari 2018 sampai hari ini, sudah 600, 619 hari, belum ada salinannya, saya protes juga ke RMA, karena di PMA 214 tahun 2014, saya seorang insur, Pak, saya berani hukum, jadi saya apal-apalagi juga, belum turun juga, karena saya pasti akan melakukan rehabilisasi, dan juga melakukan tentu bidatan perdata, dan bidara, tapi tidak bisa, karena belum dapat, dan saya juga ke pengandilan Bantul juga tidak bisa, saya minta, keterangan pun tidak bisa, karena memang belum bisa. Yang ingin saya tanyakan juga, saya menyurati juga, jam was, jam bilum, Kak Jakung, dari 2017, 2018, sampai hari ini, saya belum pernah mendapatkan surat jawaban, saya hanya mendapatkan informasi, Jaksa, dan Agung itu dipindah, ketika, Jaksa, dikejahatan, kejari, dipindah, kejari, tapi saya belum pernah mendapatkan surat, bahwa keterangannya seperti itu, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana memperbaiki citra juga, jangan sampaikan, masyarakat melihat, bahwa ini, kecintaan saya terhadap kejaksaan, saya juga mendukung Pak Tanat, saya punya media, saya dukung untuk menjadi salah satu pimpinan, sampai masuk seberusaha, sangat disayangkan tidak berhasil, tapi saya sangat mencintai kejaksaan, tapi saya ingin juga dapat jawaban, bagaimana menikmati hal ini, sehingga citra kejaksaan itu baik, karena kenyataannya masih ada jaksa-jaksa, aku menjaksai melakukan diskresi, yang melampaui kewenangan yang demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sudianto, lanjut Pak Anak. Terima kasih Pak Moderator, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jelang proses kita di negara, memang ada satu keinginan bahwa, negara kita adalah negara mungkin, dan kita harapkan bahwa hukum itu menjadi Pak Lima, syukur-syukur kalau bisa menjadi Pak Lima, besar gitu ya, ini biar dapat kita semua. Dalam konteks penegakan hukum, saya ingin tanyakan kepada Pak Jaminte, dalam konteks teorinya Loret Batchman, itu ada budaya hukum, ada kemudian ada budaya hukum, dan ada susah simpung, nah ini bagaimana? Ini saya pikir, di dalam negara Indonesia yang demikian, Pak Jumur ini sangat penting, teori itu digunakan di dalam rangka penegakan hukum, apalagi tadi Pak Jaminte, saya juga mengatakan bahwa ketika dalam rangka penegakan hukum, bukan saja matahari pertindakan, tetapi pencegahan, ini juga lebih sangat penting, upaya-upaya itulah yang perlu dikedepankan, itu yang pertama. Yang kedua, setelahnya saya ingin tahu Pak, ingin tahu apa sih, landasan filosofi, adanya KPK, ini yang sekarang disorotan masyarakat itu sangat luar biasa, bukan ada jaksa, bukan ada polisi, krimilasasi itu sudah lengkap, tetapi kok masih harus ada KPK, filosofinya apa, yang sekarang betul-betul jadi disorotan. Lalu yang kedua, bagaimana, peran kejaksaan itu di dalam rangka bersinergi dengan KPK, karena aku bapak-bapaknya tadi sudah bisa mampaikan, bahwa di dalam rangka penegakan hukum itu perlu ada trust dari masyarakat. Nah inilah yang perlu, kejaksaan harus berdebut betul dengan KPK, yang sekarang itu mendapatkan beratian betul dari masyarakat. Ini saya pikir, tantangan yang luar biasa Pak ini Pak. Ini saya nggak tahu bagaimana, mungkin di forum rektor itu juga diri bahas ini Pak, bahwa perubahan undang-undang KPK ini cukup luar biasa singkatnya, ada 13 hari kalau tidak salah. Ini saya nggak tahu, bagaimana legislasi seperti itu kok bisa terjadi, ini saya juga nggak tahu, bahwa tidak melibatkan komponen masyarakat, kita ini, saya pernah ikut undang-undang teorisme Pak. Intinya? Iya, intinya di sini, KPK dilipatkan, aku pulangin, kejaksaan dilibatkan, kejaksaan dilibatkan, kemudian TNI dilibatkan, KOL dilibatkan, dalam rangka menyusun undang-undang KPK ini, KPK nggak dilibatkan. Ini masyarakat juga nggak dilibatkan, kejaksaan ulang-undang KPK 12, tahun 2011 tentang, pemberuntungan peraturan keundangan, bisa disebutkan, adanya perang atau pangkis yang masih publik. Nah inilah yang saya khawatir, ini akan menjadi problem masyarakat besar, pemberuntungan peraturan kejalanan kita berpaksa. Baik, baik. Demikian, terima kasih. Selamat tinggung, Mbak Rambut. Selamat tinggal, Pak Jan, Pak Jan, ada video penanyaan, dari masing-masing petani, pada saat itu, ada peninggungan. Terima kasih, Pak Washington. Pembangun sumber daya manusia, itu berbeda dengan, mendangun sama nefisnya. Kalau secara nefisnya, kita katakanlah, 2 tahun atau 1 tahun, kita bisa nyanyi, atau katakanlah seperti di tempat bubati ini, 3 tahun, umur years. Itu baru bisa kelihatan, jelas, oh 3 tahun, benar-benar menjadi, berarti tahun depan, 20 ribu sawah baru, akan terbentuk. Bikin sekolahan, juga beruntung. Bikin rumah sakit, jadi kelihatan. Tetapi, membangun sumber daya manusia, itu tidak bisa, kita kasih limit waktu. Dan inilah yang harus kita lakukan, bersama-sama. Jadi, masyarakat ada di dunia pendidikan, ada di dunia, artinya, yang sudah dipraktek, di masyarakat, dan kehidupan rumah tangga, sehari-hari. Jadi, membangun sadar hukum itu, kita lakukan terus-menerus. Tadi saya katakan, ada program Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa ini adalah, media yang kita lakukan, dalam konteks memberikan, penyampaian, penegakan hukum, penerangan hukum, informasi hukum, melalui media. Baik cetak, maupun elektronik. Di samping itu, kita juga punya program, namanya Jaksa Masuk Sekolah. Siapa sasarannya? Anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA. Kapan dia hasilnya? Ketika kita memberikan, rasa takut, atau budaya hukum, kita wujudkan, dari awal, katakanlah sejak kini, maka itu, kita harapkan ke depan, dia akan menjadi, orang-orang yang disalah hukum, atau orang-orang yang takat berhukum. Nah, begitu juga, melalui Jaksa Masuk Kampus, melalui perguruan tinggi, jadi ini harus kita lakukan bersama-sama. Membentuk budaya hukum ini, harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, kita katakan, ini yang harus sedang kita lakukan bersama-sama. Merubah dulu pola pikirnya. Penegakan hukum itu bukan industri. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama, kalau begitu, kita harus sadar hukum. Bayangkan, kita ke Singapura, atau dari Batang lah kita nyeberang. Mau nyeberang ini kita takut. Tunggu lampu hijau ludah. Mau buang ludah nggak berani? Buang sampah nggak berani? Masa begitu kita balik lagi ke Batang, yang cuma katakannya 30 menit penyeberang, berubah lagi. Ada yang? Apa? Mungkin? Masalah-masalah, kesadaran hukum, taat hukum, ketika kita di Negeri lain, itu menjadi rasa takut. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi, walaupun dia takut, bukan hanya karena kriminal, mungkin dia takut karena, karena dendain ini. Mendingan kita jajah, kan? Daripada harus berlayar dendai yang kini. Nah, ini hal-hal yang semacam ini kan, terus-menerus kita lakukan bersama-sama. Artinya, nanti hukum pidana kita juga sedang berubah. Hukum acara pidana kita juga berubah. Kita harus bisa menerima perubahan itu. Dan itu kita harus lakukan, melalui sosialisasi semacam ini. Nah, hadir pada kesempatan hari ini, bisa menjadi perpanjangan tangan. Jadi, setiap kesempatan disampaikan itu, masalah hoax, masalah proses hukum, ada undang-undang ITE, bukan karena kita tidak suka sama dia, tapi karena ada ketentraman, ketertiban umum, atau ketentuan ketentuan pidana, yang dilanggar, sehingga dia mendapatkan proses hukum. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersama. Kemudian, nah ini Pak Sintianto, ini mungkin menjadi catatan kita bersama. Tidak bisa kita lakukan hanya di tengah. Jadi, kejaksaan itu central criminal justice system. Ada investigator-nya. Investigasinya dilakukan oleh baris krim, atau kepatakanan polda, atau kepatakanan poldres, atau keperlihatan poldsek. Inilah hukum acara pidana kita, yang saya katakan tadi, juga perlu direformasi. Kenapa? Mereka berkata, ah, penyidikan sudah selesai, tanggung jawab sudah selesai, karena berpikir diferensiasi. Penyidikan berdiri sendiri, penuntutan berdiri, berarti yang bodoh jaksanya. Padahal penyidikan ini, harus dilakukan sempurna, untuk keberhasilan tugas penuntutan. Karena itu di KPK dilakukan, si Murtan, begitu penyidik, penuntut umum sudah ada sama-sama. Tidak terjadi bulan-baliknya perkara. Dia begitu berhasil, bahkan dia bisa memberikan penunjuk langsung, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi, kalau berhasil penuntutan-penuntutan, bukan berhasil karena investigasinya, tetapi karena keberhasilan kerjasama, dengan penuntut umumnya. Nah, ini terjadi seperti itu. Kita masih bercerita, pidana umumnya berdiri sendiri-sendiri. Mambes merasa dia sudah menyedikan, bukan tanggung jawab saya lagi. Sedangkan jaksa harus berusaha, karena dia merasa ketika awal, dia sudah menerima P21 istilahnya. Dia harus menerima. Soalnya penyidikan itu lengkap. Ternyata, apa yang disampaikan di hasil persidangan, karena bukan saksi yang ada di berkas persidangan. yang disebut saksi adalah apa yang dikatakan. Apa yang disampaikan di muka persidangan. Itulah keterangan saksi yang diambil oleh pengadilan. Misalnya ketika investigasi, misalnya, bukan dalam kontes kasus bapak, dilakukan, disertrumah, atau keterangannya palsu, bukan orang itu, tapi dibuat tanda tangannya seperti itu. Banyak hal, yang ketika diuji di pengadilan, ternyata bukan itu. Nah ini adalah menambah masalah dark number dalam penatangan perkara kita. Mungkin Bapak diatakan, tapi terus berujuan Pak, karena yakin keadilan itu pasti akan datang. Jadi mungkin kita akan juga membantu nanti teman-teman dari Kejaksaan Agung bisa mencatat, kita mau ngecek. Dan ini juga sekali lagi tergantung lagi dengan lembaga lain, yaitu maka mahu. Mungkin walaupun Bapak tanya-tanya di pengadilan negeri Bantu, dia enggak ada. Ditanya lagi ke pengadilan tinggi Jogja, nanti belum tentu ada. Adanya di makam-makam. Apakah di website itu sudah dianggap putusan? Kan belum tentu. Mereka merasa yang di website itu belum beropak dulus. Karena apa? Masih bisa terjadi antara website, nah ini faktual, artinya mungkin menjadi bahan kaji yang diterus sana. Bisa saja berbeda dengan apa yang diterima oleh Jaksa Penutup Umum. Sebelah itu eksekutor. Jaksa itu eksekutor melaksanakan putusan dan atau penetapan hati. Jadi sekali lagi kita lihat bukan karena kemauannya, diskusi penahanannya, pertimbangan yang saya menurut saya pada waktu itu karena Bapak demisininya di Jakarta. Kalau Bapak demisininya di Jogja, mungkin masih kita bisa bicarakan tahanan kontak. Tapi kalau di Jakarta, Jaksanya nggak mau repot Pak. Bukan karena dia diskresif, ya sudahlah biar kita sidangin cepat aja. Akhirnya 40 hari disidangkan. Ya jadi mau nggak mau, dia juga harus safety player Pak. Belum tentu kalau dipanggil, besoknya Bapak datang misalnya seperti itu. Ini bukan pembenaran, tetapi untuk percepatan. karena belum tentu Jaksanya kenal. Ini siapa orang Jakarta? Manggilnya gimana? Akhirnya dia lakukan diskresi itu dalam konteks maksudnya adalah percepatan penanganan perkaraan. Toh ternyata putusannya bebas. Kita berjuang semoga sampai di akhir nanti memang keputusannya seperti itu. Jadi bukan lagi ada keengganan dari pihak Jasa Penuntut Umum yang terdeksekusi. Tapi mungkin keputusannya belum diterima. Tapi kita harus akan kita tanyakan Pak Anang ini dalam konteks kita katanya ke Indonesia dalam konteks tapi ya kalau kita melihat sekarang ini mungkin kita masih melihat belum menjadi ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ini yang harus kita ikan-kirakan bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan? Antara lain tadi bercerita equality before the law saya tidak equal. Bapak cerita KPK bayangkan dia bisa katakanlah memanggil bupati, gubernur, ke temer, langsung panggil aja. Kejaksaan kan masih perlu ini. Atau katakan menggelar yang berita. Dia langsung melakukan saja. Kejaksaan masih melakukan penyadapan. Yang katakanlah sekarang dipersoalkan itu kan mengganggu privasi setiap orang. Siapapun bisa dilakukan. Harus melakukan. Sekarang diatur. Harus lewat belaan pengawas. Artinya apa? Ini kemarin itu kita dipertontonkan selama 17 tahun. Yang satu pakai izin, yang satu tidak pakai izin. Kita harus sidang sama-sama di pengadilan KPK. Belum bicara baju. Anggaran. Anggaran kejaksaan dari penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, upaya hukum 150 juta. Misalnya kita sidang di ritual, apa? Perkara yang ritual sidang kaki. Jangan lihat semua di Jakarta. Kita harus lihat seluruh Indonesia. Atau katakanlah kejadiannya di apa yang ritual sidangnya harus ke Ambon. Atau katakanlah sidangnya perkara-perkara di Merauke harus sidangnya di Jaya Kula. Bagaimana dengan 150 juta itu baru penyelidikan, penuntutan, kadang manjur saksi ahli. itu kan semua juga berimplikasi. Sedangkan KPK adfos. Artinya semuanya ditanggung. Kemudian kita lihat lagi kepolisian. Hanya untuk penyelidikan dan penyelidikan sahaja. Mereka 150 juta 150 juta juga. Jadi dari anggaran juga sudah tidak sama. Kemudian keundangannya tidak sama. Istilahnya kita bertanding di lapangan di arena yang sama. Tetapi yang satu dikasih mobil formula, yang satu dikasih odong-odong. Bagaimana kita mau bercerita equality before the law? Antara penegak hukum yang satu tidak sama. Jadi hukum itu tetap menjadi cita-cita bersama bagi kita bagaimana membangun reformasi hukum. Ini adalah suatu kebutuhan. Ini mutlah harus kita perjuangkan. Dan ini kepentingan kita bersama. Jangan lagi abang penegak hukum yang sangat begitu. Anggaran secara utuh jumlah jaksa seber Indonesia 9.000 yang tersebar di 500 unit kerja seber Indonesia. Anggaran kita 4-5 3.000 untuk termasuk gaji termasuk membangun termasuk penanganan perkara. Jadi kalau penanganan perkara korupsi satu kejaksaan negeri itu cuma dikasih satu. Jadi kalau kita mau ada dua atau tiga ini bagaimana anggaran berbasis kinerja? Yang dua sampai yang bayarin. Jadi dengan kondisi seperti itu kita harus coba kita bandingkan hakim kalau jaksa itu dari bulu penghilir mulai dari penyelidikan penyelidikan penuntutan sampai kadang-kadang udah mau dieksekusi orangnya udah lari harus kita operasi intelijen lagi. Cari dia operasi takat burung biaya lari. Hakim ketika di pengadilan negeri orangnya berbeda. Karena begitu di pengadilan tinggi namanya hakim tinggi. Begitu di makam agung hakim agung orangnya beda-beda jamsanya sama. Jangsa dari awal sampai akhir biayanya 5 mau 6 triliun sekarang di tahun 2020 hakim sudah 12 triliun kalau mau tanya ke polisi lagi 120 triliun nah ini artinya belum lagi dia membentuk badan-badan lagi ada di situ BNN isinya siapa? Polisi BNPT isinya siapa? Polisi apa bedanya Densus 88 sama BNPT? apa bedanya BNN sama Direktur Apok dan semua badan-badan lain yang pada akhirnya menuntut sumber gaya manusia menuntut anggaran yang dilakukan duplikasi mungkin perlu kajian strategis lagi apakah ini adalah bagian dari penguatan penegakan hukum reformasi hukum itu harus kita lakukan tapi pesan saya kejaksaan jangan ditinggalkan terima kasih mengingat waktu mengingat waktu saya tadi itu baca jaga desa baga nekwi jadi menjaga-jaga bagaimana kalau sistemnya saja yang berjalan yang jangan sampai orang itu bisa berbuat jahat sistem kita tidak tahu di Indonesia ini sistemnya seperti apa jadi kelihatannya kalau saya membayangkannya sibuk sekali sebanyak yang kita menjaga kemudian yang pertama itu mengenai persekusi masyarakat yang mengandung agama minoritas ada pengawasan dari penyaksan yang dinawas itu yang masyarakat yang beragama itu apa yang pengganggunya saya khawatir mereka tidak bisa menjaga Islam ya Pak ya jadi saya khawatir nanti agama-agama mayoritas ini mengganggu agama minoritas yang bisa beribadah jadi dengan kemasan seakan-akan mengawasi yang ketiga mengenai KPK kejaksaan dan kepolisian tadi Bapak yang sedangkan mengatakan ada sinetrikas tapi sebelumnya saya ingin sampaikan di dunia Bapak mengatakan ada ketidak equalnya antara dana-dana kelanggaran itu ini kan ad hoc bisa digubarkan ke KPK kalau kejaksaan itu enggak bisa jadi pertanyaannya kenapa harus ada KPK kan jadi untuk kita semua tahu nyatanya jadi saya juga ingin tahu mengenai pengesahan RUU KPK yang rame sekali orang kampus juga pada mulai gerah melihatnya tapi ada di pakeg cuma saya kira kalau sudah presiden dan TPR oke apalagi pertanyaannya itu jadi mau bagaimana lagi terima kasih terima kasih ini luar biasa suara wanita itu lebih pekal jadi dia mengerti apa yang saya rasakan dan apalagi kejaksaan rasakan jadi yang pertama jaga-jaga itu memang jaga ini singkatan jaksa ganda ganda negeri itu buat istilahnya keren-kerennya kita lah daripada kita setelah-terlalu ditinggalkan kita harus menjadi yang terdepan makanya kita namanya jaga karena apa kalau tidak ada penegak hukum yang mengingatkan mungkin semua institusi asik dengan dirinya sendiri begitu kita bikin program TP4 baru yang lain lihat oh iya ada ya pencegahan kalau kita lihat convention international anti-corruption itu ada prevention ada baru namanya enforcement ini semua eforianya berlebut di enforcement tidak ada yang touching ke prevention padahal dia adalah satu kesatuan yang ada di dalam konvensi internasional diterjemahkan di regulasi nasional dan pola pikirnya itu semangatnya harusnya seperti itu tetapi karena melihatnya oh kalau prevention yang gini kan kita katakan operasi senyap bekerja dalam senyap sehingga masyarakat tidak tahu-tahu hebat ya